bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua mudah-mudahan teman-teman masih dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar oke pada sesi sekarang kita akan kembali membahas praktik kembungan terapunansi 1 kasus CV Laskar Pelangi untuk transaksi 11-18 pada sesi sebelumnya kita sudah membahas transaksi 1 sampai dengan 10 nah sekarang kita melanjutkan ya dipersiapkan buku praktikumnya buku 1 dan buku 2 ya dibuka transaksi nomor 11 oke sudah ya transaksi nomor 11 disini ada dokumen transaksi berupa bukti pengeluaran kas artinya transaksi 11 dicatat ke dalam cash payment journal kita lihat keterangannya yaitu CV Laskar Pelangi mengeluarkan kas sebesar 85.800.000 untuk pelunasan faktur nomor FAR 254 tanggal 23 November artinya transaksi tanggal 23 November baru dibayar di tanggal 10 Desember nah dilihat dari tanggal transaksinya maka antara transaksi pertama dengan pelunasan sudah lebih dari 10 hari jadi disini tidak ada potongan yang diberikan nah disini jumlah utang dari CV Laskar Pelangi kepada PT Angkasa Raya 85.800.000 tidak ada potongan sehingga total bayarnya pun 85.800.000 kita catatkan ke dalam cash payment journal untuk pelunasan utang cash payment journal kita buka kemudian kita isikan tanggalnya tanggal transaksi tanggal 10 ya 10 kemudian akun debit kita lewati dulu nomor dokumen kita isikan BKK 12.3 nah pelunasan utang keterangannya adalah pelunasan faktur artinya disini ada pelunasan utang maka utang didunasi berkurang kalau utang berkurang kita lihat posisinya utang berkurang dicatat di sebelah debit utang di sebelah debit utang istilah akun inggrisnya adalah akun payable maka total hutang yang dibayarkan kita catatkan disini di kolom kon payable 85.800.000 rupiah kemudian kreditnya adalah cash in bank karena setiap bukti pengeluaran cash dengan cek harus dicatat ke dalam kolom cash in bank di sebelah kredit maka sekarang tinggal isikan akun debitnya kalau akun debitnya disini akun debitnya adalah akun payable maka yang dicatat di kolom akun debit adalah nama dari supplier yaitu PT Angkasa Raya nah demikian untuk pencatatan transaksi nomor 11 saya ulangi lagi bahwa kalau ada pengeluaran cash pasti dicatat ke cash payment jurnal kemudian kita lihat keterangannya adalah pelunasan faktur artinya disini ada pelunasan utang yang tanpa potongan catatannya akan seperti ini debitnya akun payable karena akun dibayar berkurang kemudian pembayarannya menggunakan uang kas maka sebelah kredit cash in bank kemudian lanjut di transaksi yang ke-12 disini ada faktur penjualan ya karena disini ada faktur kemudian kopnya adalah perusahaan kita sendiri yang ditujukan ke perusahaan lain maka ini adalah transaksi penjualan secara kredit dicatat ke dalam sales jurnal kita buka sales jurnalnya diisikan tanggal transaksinya tanggal 10 Desember nomor dokumennya FLP 1202 kemudian customernya kita menjual kepada toko bagong nah kemudian dari bugi transaksi ini kita catatkan dari bawah ya total disini ini total adalah total diutang dagangnya maka untuk total yang angkanya dicatat selamat menikmati terima kasih terima kasih sejumlah 29 juta rupiah kemudian untuk TV yang 40 in transaksi tanggal 10 kita sorot kolom out totalnya ada 36 juta rupiah maka kita jumlahkan 29 juta ditambah 36 juta kita jumlah dan dicatat ke dalam cost of goods sold 65 juta rupiah nah antara cost of goods sold and merchandise inventory harus sama angkanya sama dihitung dari kartu persediaan sampai sini jelas ya bagaimana cara mencatat kita masuk ke transaksi berikutnya transaksi nomor 13 di transaksi 13 ada voucher cash kecil ya artinya ini dicatat ke dalam cash payment juta rupiah untuk reparasi dan pemilik juta rupiah untuk reparasi dan pemeliharaan alat kantor maka kalau keterangannya reparasi dan pemeliharaan alat kantor kita lihat daftar akunnya di buku 1 kira-kira akun apa yang cocok untuk mencatat beban reparasi dan pemeliharaan nah di akun nomor 62300 ya dibuka buku 1 nya halaman 5 di daftar akun itu ada akun nomor 62300 yaitu akun maintenance and repair expense yang artinya beban reparasi dan perbaikan maka kita catat ke dalam cash payment juta tanggal transaksinya tanggal 11 Desember kemudian akun debit lewat dulu catat dulu nomor dokumennya yaitu VKK12.5 kemudian tadi dicatat sebagai beban maintenance and repair dimana nomor akunnya adalah 62300 di kolom amount diisi nominalnya 850.000 karena menggunakan voucher cash kecil maka di kredit kita isikan di kolom PTCash 850.000 nah akun debitnya karena selain akun payable maka kita isikan nama akun dari di kolom order yaitu maintenance and repair expense itu ya mudah sekali untuk transaksi voucher cash kecil tinggal kita cari nama akun yang sesuai di kolom debit baru kreditnya tinggal masuk ke PTCash kemudian kita lanjut di transaksi nomor 14 ada transaksi berupa nota kredit di mana kopnya kop nota kreditnya adalah CV Laskar Pelangi ditujukan kepada toko bagong seperti yang sudah pernah saya sampaikan nota kredit dengan kop perusahaan sendiri adalah bukti transaksi retur penjualan ini berhubungan dengan transaksi sebelumnya yaitu di transaksi nomor 12 di mana kita menjual barang dagang kepada toko bagong di tanggal 14 Desember ternyata ada pengembalian dari toko bagong 2 unit untuk TV 30 inch dan 1 unit untuk TV 40 inch bagaimana pencatatannya untuk retur penjualan di mana penjualannya secara kredit kita catat transaksi ini ke dalam memorial jurnal di memorial jurnal diisikan tanggal transaksi tanggal 14 Desember yang dicatat adalah tanggal nota kreditnya ya bukan tanggal fakturnya tapi tanggal nota kredit itu 14 Desember kemudian nomor dokumen kita masukkan nah kalau ada retur penjualan jika kalian bingung bisa lihat dari kebijakan akuntansi penjualan di buku 1 di halaman di halaman 2 di halaman 2 buku 1 untuk kebijakan akuntansi penjualan disitu sudah saya contohkan ketika ada transaksi pengembalian atau ada retur penjualan tapi kalau kalian menemukan soal yang tanpa ada keterangan di kebijakan akuntansinya maka untuk retur penjualan kalian cukup bisa dengan melihat transaksi atau jurnal sales sales jurnal sales jurnal ini pencatatan untuk retur artinya kebalikan dari sales jurnal yang ada di sisi debit di sales jurnal ketika ada retur maka dicatat ke sebelah kredit sedangkan yang ada di sebelah kredit di sales jurnal ketika ada retur maka dicatat di sebelah debit tinggal dibalik yang ada di debit catat ke kredit yang di kredit dicatat ke debit bedanya untuk akun sales disini ketika ada retur akan berubah menjadi sales retur kita praktekkan langsung disini sebelah kreditnya ada sales ada VAT out dan ada freq collected lihat bukti transaksinya disini hanya ada subtotal atau sales subtotal adalah sales total dari sales returnnya PPN VAT out kemudian total ini adalah total dari pihutang bagang yang dikembalikan kita catat ke memorial jurnal yang pertama adalah sales return kemudian yang kedua adalah VAT out kenapa? karena VAT out nya berkurang sedangkan di sebelah kredit adalah akun recevable kenapa akun recevable di sebelah kredit? karena ketika transaksi penjualan kredit akun recevable bertambah pihutangnya bertambah ketika ada pengembalian atau retur maka pihutang dagangnya akan berkurang pihutang dagang berkurang dicatat di sebelah kredit ya kita tinggal lihat nominalnya dari bukti transaksinya subtotal ini seperti yang saya sampaikan tadi 10.500.000 kita masukkan ke dalam sales return 10.500.000 kemudian PPN 1.050.000 masuk ke VAT out sedangkan total dicatat ke akun recevable ya kemudian apalagi harus dicatat yaitu cost of goods sold dan merchandise inventory kita balik merchandise inventory yang ada di sebelah kredit di sales journal akan dicatat di sebelah debit dengan kreditnya adalah cost of goods sold ya tinggal kita hitung angkanya dari mana angkanya sama seperti transaksi penjualan kita menghitung cost of goods sold dan merchandise inventory dari kartu persediaan di buku 1 halaman 28 dan 29 transaksi returnya tanggal 14 kita serot tanggal 14 kemudian dilihat dari kolom out total outnya ini kolom out ya kolom out totalnya disini ada 5.800.000 5.800.000 dari mana yang dikembalikan 2 harika 2.900 dikalikan 2 x 2.900.000 5.800.000 di tanggal 14 ini ya return toko bagong kemudian ditambah untuk TV2 tanggal 14 return toko bagong lihat total dari kolom outnya 3.600.000 maka 3.600.000 ditambah 5.800.000 ketemu 9.400.000 dicatat di akun merchandise inventory dan cost of sold tinggal kita isikan nomor akun masing-masing akun yang dicatat nah gini ya jadi saya ulangi ketika ada nota kredit dengan kop perusahaan kita tunjukkan ke perusahaan lain maka ini transaksi penjualan transaksi retur penjualan retur penjualannya berhubungan dengan transaksi nomor 12 yaitu penjualan secara kredit maka pencatatan retur penjualan kredit kita catat ke dalam memorial jurnal pencatatannya kalau kalian bingung bisa lihat dari kebijakan akuntansi tapi kalau kalian menemukan soal yang di kebijakan akuntansinya tidak ada keterangan jurnalnya maka untuk mempermudah kalian bisa lihat dari sales jurnal kemudian tinggal dibalik yang ada di debit sales jurnal catat ke kredit yang ada di kredit catat ke sebelah debit bedanya salesnya ditambahi dengan kata-kata retur sales return VAT out return receivable kemudian merchandise inventory dan cost of goods sold cara menghitung merchandise inventory dan cost of goods sold dilihat dari kartu persediaan kolom out di tanggal transaksinya di jumlah tang 9.400.000 begitu untuk transaksi nomor 14 kita lanjut ke transaksi nomor 15 transaksi 15 bisa dilihat disini ada bukti penerimaan kas dengan keterangan pelunasan diutang dagang atas faktur tanggal 23 November tanggal 23 November kemudian dilunasinya tanggal 15 Desember artinya disini lebih dari 10 hari dan tidak mendapatkan potongan maka transaksi 15 kita catat ke cash reserve journal cash reserve journal tanggal transaksinya tanggal 15 dokumen nomor diisikan kemudian akun kreditnya karena disini pelunasan diutang maka kita isikan nama dari customer yaitu toko gendru ketika transaksi penerimaan pasti cash in bank akan diisi yaitu dari total yang diterima dari total yang diterima 118.800.000 rupiah kemudian sales diskonnya tidak ada karena tidak mendapat potongan tinggal di sebelah kreditnya kita isikan di akun resavable atau diutang dagang sejumlah 118.800.000 rupiah 118.800.000 rupiah itu untuk transaksi nomor 15 saya rasa sudah cukup jelas kita lanjut di transaksi 16 di transaksi nomor 16 kita buka transaksi 16 terdapat bukti transaksi berupa nota kontan nota kontan artinya disini ada transaksi penjualan secara tunai penjualan secara tunai perusahaan itu mendapatkan pembayaran secara langsung maka akan dicatat ke dalam jurnal penerimaan cash atau cash receive journal ini pencatatannya seperti penjualan kredit akun-akunnya sama bedanya adalah disini kita langsung menerima cash tidak ada akun receivable kita catat ke dalam cash receive journal tanggal berapa tanggal 16 nomor dokumennya dicatat kontan 001 kemudian disini kita lewati akun kredit nya karena penjualan secara tunai maka total uang yang diterima yaitu 100 juta 8 10 ribu kita catatkan langsung ke kolom cash in bank 100 juta 810 ribu rupiah kemudian kita catat untuk penjualannya sales nya yang ada di sebelah kredit nah di sebelah kredit ini tidak ada kolom sales maka dicatat di kolom other untuk akun sales nya ini ya ini kan subtotal catat sebagai sales ppn dicatat sebagai vat out break collected di frag collected ini tiga-tiganya kita catat di sebelah kredit nah di sebelah kredit tidak ada kolomnya maka dicatat di kolom other yang pertama nomor akun dari sales yaitu 410000 dengan amount nya jumlahnya adalah dari subtotal 91.600.000 rupiah kemudian ppn nya atau vat out nya nomor akun 21.500 dengan nominalnya 9.160.000 rupiah dan ada beban angkut penjualan yaitu frag collected nomor akun 44.000 dengan nominal 50.000 rupiah nah seperti transaksi penjualan kredit kita pun harus mencatat yang namanya cost of goods sold dan merchandise inventory ya cost of goods sold ada di sebelah debit dan merchandise inventory karena kita menjual maka merchandise nya di sebelah kredit maka untuk cost of goods sold kita catat di sebelah debit di kolom order karena tidak ada disediakan kolom merchandise inventory disini kita catatkan nomor akun dari merchandise inventory yaitu 5100 kemudian nomor akun cost of goods sold maksud saya cost of goods sold di sebelah debit kemudian di sebelah kredit nomor akun dari merchandise inventory yaitu 11301 nominalnya dapat dari mana seperti biasa kita hitung dari kartu persediaan kita lihat kartu persediaan di buku 1 halaman 28 dan 29 lihat tanggal transaksi tanggal 16 yang pelanggan tunai yang kita lihat adalah total dari kolom out di tanggal 16 ya 34.800.000 untuk tv 32 in sedangkan tv 40 in di tanggal 14 kita sorot di tanggal 16 mohon maaf kolom out totalnya adalah 50.400.000 50.400.000 ditambah 34.800.000 ah di itu hasilnya 85.200.000 di sebelah kredit untuk merchandise inventory pun sama kita isikan 85.200 nah tinggal kita isikan akun kreditnya akun kreditnya didapat dari mana dari nama-nama akun yang ada di sebelah kredit ini ya nama-nama akun yang ada di sebelah kredit dimulai dari sales VAT out kemudian ya ini bisa dicatat ini adalah sales kemudian ini VAT out kemudian ini frag call cool ya kemudian yang terakhir adalah merchandise cash inventory oke seperti ini untuk transaksi penjualan secara tunai dicatat ke dalam cash reserve journal atau jurnal penerimaan cash pencatatannya sama seperti saat transaksi penjualan kredit bedanya adalah akun recefable tidak ada yang ada adalah cash sebalah debit itu untuk transaksi nomor 16 kita lanjut di transaksi 17 ada faktur disini faktur dengan kopnya adalah PT cahyo cahyo elekt indo ditujukan ke cv laskar pelangi artinya disini ada transaksi pembelian secara kredit maka harus dicatat ke dalam purchase journal purchase journal kita isikan tanggal transaksi tanggal 19 nomor dokumen fce 034 vendor kita beli dari PT cahyo kemudian kita lihat mulai dari subtotal subtotal ini adalah untuk isian merchandise inventory untuk jurnal pembelian tidak ada hitung kita isikan saja ppn masuk ke vati kemudian ada frag collected atau beban angkut frag collected ini bagi PT cahyo maka bagi cv laskar ini dicatat sebagai frag paid 100 ribu rupiah dan terakhir di total yang dicatat tebal ini 67 juta 90 ribu kita masukkan ke akun payable itu mudah sekali untuk purchase journal kemudian transaksi 18 ya transaksi 18 ada bukti penerimaan kas dimana keterangannya adalah pelunasan piutang dagang atas faktur tertanggal 23 november kalau kita hitung 23 november ke tanggal 20 desember maka disini melebihi dari 10 hari melebihi 10 hari ini disoal jumlah piutangnya 160 kok dapat potongan nah harusnya ini tidak dapat potongan untuk kebagongnya nah ini ada kesalahan ini transaksi nomor 18 ya tanggal 23 november dilunasinya tanggal 20 desember maka tidak dapat potongan mohon maaf ini diralat saja untuk soal tanggal transaksi 18 jumlah piutang 160 juta 100 ya transaksi tanggal 23 november oh ini tanggal transaksi 23 november nya coba kita lihat ya untuk transaksi toko bagong kita lihat F 11 09 oh mohon maaf ya ini ternyata kesalahan nomor faktur dan tanggal nya yang yang salah adalah keterangannya ya kita alat keterangan untuk transaksi nomor nomor 18 untuk transaksi toko bagong itu adalah hubungannya dengan transaksi nomor yang terima Terima kasih. 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 Terima kasih.